Besok saya kembali ke Lembang untuk cek di dokter yang kemarin Jeffrey, kalau kamu pikir bisa menyeret papa ke penjara Kamu salah, karena papa akan melakukan apapun untuk bereskan semuanya Dengan buka cabang di Jakarta, gue bisa lebih mudah untuk ketemu sama Novia Halo Sobat Tanaka, takdir cinta yang kupilih selasa 18 Juli 2023 malam ini Novia siap-siap menghadapi kebahagiaan sejatinya bersama Kak Jeff Karena sudah mulai mengajar kembali, menata hidupnya normal lagi Situasi normal dan penuh cinta Kak Jeff dan Novia pun terusik Karena Mike buka cabang di Jakarta dan mengajak Novia kembali bekerja sama Kak Jeff tidak melarang, namun menasehati Novia untuk mengambil keputusan yang bijak Hakim bilang langsung bahwa dirinya dan Tami akan menikah ke Bu Indri dan Pak Wijaya Joe pun semakin merana melihat Naima mulai pergi dari dirinya Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komentar dan share videonya Gratis kok, dijamin gratis Nah pada episode semalam ini ya terlihat adegan lanjutan Dimana Bu Esti bersama Novia bertemu dengan Bu Astrid di apartemen Kak Jeff Dimana ini adalah pertemuan pertama kedua keluarga Kak Jeff dan Novia ya Pasca laporan Kak Jeff ke polisi Hal ini tentu saja patut kita syukuri bersama Karena sekarang Novia perlahan sudah mulai membuka pintu hatinya Untuk ke arah yang lebih baik lagi Yaitu untuk masa depan pernikahannya Namun kita pun bahkan Kak Jeff dan Novia pun belum tahu Apakah pembatalan pernikahan Novia yang mau diajukan itu tetap akan berjalan atau tidak Hal itu tentu menjadi misteri besar dan tanda tanya besar bagi kita semua ya Yang mengharkam bahwa Jenov tetap berlayak dan terus mengarungi batera rumah tangga bersama-sama Karena seperti dari gelagat Novia yang sudah mulai mau memeluk kembali Kak Jeff saat Kak Jeff memeluknya Hal ini bisa kita tarik garis kesimpulannya bahwa Novia sudah benar-benar memaafkan Kak Jeff Dimana Novia semakin mencintai Kak Jeff Karena Kak Jeff telah menunjukkan bahwa dirinya benar-benar memprioritaskan Novia dalam hidupnya Dengan meminta Pak Faisal menjaga Novia Tentunya keamanan Novia dan Bu Esti benar-benar jadi pertimbangan utama Kak Jeff ya Karena Kak Jeff tahu bahwa tindakan ayahnya terhadap Novia yang tidak mau menuruti kemohon Pak Arjuna Akan lebih hebat lagi Terlihat juga ya dalam adegan semalam yang so sweet banget Dimana setelah Brian ke apartemen bersama Bu Esti dan Kak Jeff dan Novia hanya berdua saja di taman apartemen Terlihat Kak Jeff pun minta dengan penuh perasan agar Novia mau kembali bersamanya Untuk membangun kembali mahaligai rumah tangga mereka yang belum sempat mereka lakukan Kak Jeff pun bilang setelah selesai masalah hukumnya Kak Jeff nanya apakah Novia masih mau menunggunya Tentu saja Novia pun mengangguk dan mau menunggu Kak Jeff ya Karena Novia adalah istri yang setia Kak Jeff pun terlihat bahagia sekali dan memeluk Novia Wah adegan malam ini semalam maksudnya benar-benar membuat kita terpesona ya Sementara itu terlihat dalam adegan episode semalam Bu Esti bertemu dengan Kak Jeff dan terlihat Bu Esti begitu heran dan merasa aneh dengan sikap Pak Arjuna Sehingga Kak Jeff pun jadi kesulitan posisinya karena dipecat Ayah mana yang tega memecat anaknya sendiri dari perusahaan besar kecuali Pak Arjuna Namun Kak Jeff pun meminta Bu Esti agar jangan memperkeruh suasana karena dirinya bisa menghandle ayahnya sendiri Bu Esti pun takut justru karena ayah suaminya sendiri bisa melakukan apapun terhadap keluarga Novia Tapi Kak Jeff perjanji bahwa dia akan memastikan bahwa anak Bu Pak Arjuna tidak bisa menekati Novia dan keluarganya Terlihat Bu Esti pun jadi bingung dengan kelakuan suaminya sendiri ya Benar-benar gak tahu lagi harus berbuat apa Sampai istrinya Pak Arjuna pun Bu Esti yang begitu sabar dan selalu menemani Pak Arjuna sampai geleng-geleng kepala dengan sikap suaminya itu Terlihat juga dalam episode semalam Pak Arjuna benar-benar kesepian Karena Bu Esti beserta Brian dan Jeffrey yang tidak ada di rumah dan biasanya Pak Arjuna terbiasa ditemani keluarga Dan terlihat juga dalam adegan semalam dimana Pak Arjuna sudah menyiapkan manuver-manuver baru Untuk mencegah agar dirinya tidak sampai di penjara Dimana kita sama-sama mengetahui bahwa Pak Arjuna sampai memanggil pengajara top Untuk melakukan itu semua termasuk pekerjaan kotor sekalipun Dimana Pak Arjuna akan meminta Dimas untuk melakukan sesuatu yang bisa membuat laporan Novia lenyap Dan dalam episode semalam nanti Pak Arjuna dan esipisode-episode selanjutnya Pak Arjuna akan mati-matian Membuat segala sesuatunya tidak menimpa dirinya Terlihat juga dalam adegan semalam ya yang gak kalah so sweet Tami dan Hakim sedang berjalan berduaan Tiba-tiba saja Tami minta berhenti Kontan saja Hakim jadi khawatir apa yang terjadi sama Tami Namun tiba-tiba Tami berbalik dan mengeluarkan kotak cincin dan berlutut Dan melamar Hakim Tentu saja hal ini adegan yang sangat luar biasa Karena kan biasanya laki-laki yang melamar cewek Eh ini malahan ceweknya yang melamar si laki-laki Kontan saja Hakim pun jadi terkejut ya Tami pun lalu meminta Hakim mau tidak mendampingi selamanya Hakim pun tersenyum dan mengangkat Tami dan memeluk Tami Dan berbisik bahwa dirinya tentu saja mau mendampingi Tami sampai kapanpun Terlihat Tami dan Hakim pun begitu bahagia sekali dalam episode semalam ya Mereka berdua benar-benar seperti love bird yang selalu saling mencintai dan tersenyum terus Terlihat juga dalam episode semalam ya Novia yang berhasil mengajar kembali di kinder school Tampak bahagia sekali saat disambut murid-muridnya Apalagi Brian dan Kinara yang langsung memeluk Novia Novia pun terlihat begitu bahagia sekali dalam adegan penutup semalam ya Nah pada episode malam ini Ingat ya pada episode malam ini Saat Kak Jeff menemput Novia terlihat Novia senang Dan saat Kak Jeff mengajak Novia ke suatu tempat dan minta Novia meninggalkan mobilnya Ikut saja mobilnya Ternyata Novia diajak ke kompleks baru deket rumahnya Dan Novia boleh pilih rumah manapun yang Novia inginkan untuk rumah baru mereka Novia pun terdiam dan bahagia sekali ya Karena walau apapun yang terjadi Novia memang belum sempat tinggal berduaan sama Kak Jeff Terlihat Brian pun langsung mau ikut dengan Uncle Jeff dan Miss Novia ya Nggak mau lagi tinggal sama oma dan opanya Hal inilah yang membuat Kak Jeff jadi berat ya Karena Kak Jeff sadar betul bahwa Brian sebaiknya tinggal bersama opa dan omanya Dan hal ini malah membuat Brian jadi sedih dan ngambeng Terlihat juga dalam episode malam ini Brian pun saat pulang bilang ke momanya ke Bu Astrid Bahwa Uncle Jeff sudah nggak sayang lagi padanya Karena dirinya ditarang tinggal bersama Uncle Jeff dan Miss Novia Padahal kan Brian mau banget Bu Astrid pun sadar betul ya Bahwa Jeffrey benar-benar tidak mau membuat keributan lagi dengan Pak Arjuna Karena jika sampai Jeffrey menyetujui Brian tinggal bersama Pastinya Pak Arjuna tidak akan memberikan izin Dan hal yang bisa menyebabkan pertengkaran seperti inilah Yang dihindari oleh Uncle Jeff dan Miss Novia ya Namun Brian tidak mengerti namanya juga masih kecil Sementara itu terlihat dalam episode malam ini ya Dimana Hakim dan Tami pun memberikan kejutan Datang ke rumah Pak Wijaya secara diam-diam Dan hal ini tentu saja membuat Bu Indri jadi bingung ya Karena sejak kemarin Bu Indri benar-benar ingin tahu soal permintaan ke Tami Tapi Tami tidak pernah mau membalas WA-nya Sehingga Bu Indri pun berniat untuk menghampiri Tami Tapi ternyata Tami dan Hakim pun sudah keburu datang Dan Hakim dengan wajah gembira terlihat memberitahu Bahwa dirinya dan Tami sepakat untuk menikah dalam waktu dekat Tentu saja hal ini membuat Bu Indri pun langsung menyetujui ya Dan meminta agar Hakim dan Tami secepatnya dia tentuin tanggal pernikahan dan dimana Hal ini tentu saja membuat Pak Wijaya jadi heran ya Kok istrinya tiba-tiba saja setuju Malah minta dipercepat lagi pernikahan putra dan putra mereka dan Tami Kan biasanya Bu Indri selalu saja mengatak-ngatai dan menyudutkan Tami Dan sudah pasti arah tujuannya Bu Indri tidak mau Tami jadi istri putranya Eh tapi sekarang berubah Pak Wijaya sampai geleng-geleng kepala Tentu saja Bu Indri lalu ceritanya ke Pak Wijaya bahwa dirinya takut Hakim hidup sendirian Jadi kakek-kakek tua dan tidak ada yang mengurus jika tidak menikah dengan Tami Karena jika Hakim dijodohkan dengan wanita lain sudah pasti tidak ada yang mau sama Hakim Karena masalah kekurangannya Dan tentu saja kabar bahagia ini semakin membuat Hakim semangat ya Untuk melanjutkan hidupnya bersama Tami yang akan menjadi istri tercintanya Sementara itu terlihat dalam episode malam ini ya Novia pun yang kemana-mana selalu saja dijaga oleh Pak Faisal dan anak Buatnya kaget sekali karena melihat Mike menghampirinya Terlihat Pak Faisal pun langsung mencegah ya Tapi Novia pun meminta agar Pak Faisal tidak perlu panik karena Mike ini temannya Kontan saja hal ini juga membuat Novia heran ya Kok Mike bisa tahu alamatnya Mike pun menceritakan bahwa dia tahu dari teman-temannya Dan Mike tidak mau terlalu membahas soal ini Karena kedatangan Mike untuk mengajak Novia kembali Membuka cabang kafe di Jakarta dan chef Novia jadi chefnya Hal ini tentu saja membuat Novia kaget dan berpikir ya Karena memang Novia mencintai profesinya sebagai chef Namun menjadi guru saja Novia sudah cukup berterima kasih Karena dengan demikian hidupnya perlahan-lahan menjadi normal Bersama Kak Jeff yang sangat dia cintai Terlihat saat itu muncul Kak Jeff dan Kak Jeff tentu saja kaget ya Melihat Mike berbicara berdua dengan Novia Kak Jeff pun langsung pasang wajah dingin dan Mike pergi Novia pun lalu menceritakan bahwa Mike menawarkan dirinya jadi chef lagi Di kafe di Jakarta karena ada investor baru Hal ini tentu saja membuat niat Kak Jeff jadi khawatir ya Karena Kak Jeff sadar betul niat Mike ini Untuk merebut Novia dari dirinya Wah akankah Novia sadar Kita saksikan saja episode terbarunya malam ini Terima kasih sampai jumpa Terima kasih telah menonton!